Pembalap Pramak Ducati, Jorge Martin, sempat mendapat semprot berupa ultimatum dari manajemen Ducati Corsair saat menjalani tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang pekan lalu. Peringatan tersebut diberikan Ducati karena Jorge Martin terlalu lama menentukan versi firing mana yang akan dipakainya memulai kompetisi MotoGP 2024 Selama 3 hari tes, Jorge Martin tidak kunjung menentukan firing versi mana yang akan dipakainya memulai MotoGP 2024 Padahal firing tersebut akan segera dihomologasi oleh FEM Sehingga para pembalap Ducati harus segera menentukan pilihannya Martin terus menunda menentukan pilihannya Karena ia masih belum mantap dengan varian firing yang telah dicobanya sejak tes Valencia akhir 2023 lalu Dan pada tes Sepang pekan lalu, mereka memberikanku ultimatum bahwa hari itu aku harus memilih, kata Jorge Martin, dikutip dari laman Motosan Jadi penting menemukan sensasi karena sangat krusial Aku lalu berpikir, terang pembalap berjuluk Martinator ini Karena jika tidak segera, maka orang-orang tua, manajemen, yang akan menentukannya, tegas runner-up MotoGP 2023 tersebut Pada akhirnya Martin harus terburu-buru memilih satu paket firing terbaik yang menurutnya paling cocok dengannya Kupikir itu memiliki potensi, kami memiliki lebih banyak downforce Pada akhirnya jika kau tahu cara menggunakannya, lanjut Martin Dan penting memahami poin mana yang harus kau maksimalkan soal setting, untuk membuat semua bekerja Karena aku tak mau kehilangan garis yang kami tuju juga, tegasnya Untungnya Martin bisa tampil sangat kencang sepanjang 3 hari tes tersebut Meskipun masih kalah dalam hal time attack dari Pekobak Naya Kami cukup kencang, tapi bukan aku saja Ada banyak pembalap yang mencapai di bawah 1 menit 57 detik yang mana itu adalah hal serius Waktu lap sangat serius, ungkap Martin Tapi pada akhirnya itu bukan obsesiku Kupikir kadang bagus untuk time attack sedikit Tapi lebih dari apapun adalah melihat firingnya benar-benar memiliki potensi untuk kencang Ini bergerber nomor 89 tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!